Hai dalau gak usah malu-malu masnya orang berpendidikan ya kalau malah demi apa cantiknya Aduh kurang ajar Emang luar biasa semenjak saya itu pegang paham berikaren perkebunan kehidupan saya berubah drastis rumah sekarang bagus sekarang nambah apa yang penting saya bermain di pabrik itu perkebunan itu enggak ada yang tahu masalah pemimpinan pusatnya gampang saya itu pemain ini tinggal nunggu karyawan baru orang-orang dari tadi kok datang-datang nampai dulu mau Pak Pak ya waduh waduh pagi-pagi udah bengong aja Pak udah bangun kamu eh bukan kamu pulang semalem tuh walaupun saya lagi capek apa gimana namanya bangun pagi itu tepat bangun pagi saya di negerinya orang kayak gitu Pak ya memang harus seperti itu cuman gini bor kamu kan tau sendiri Bapak kamu Bapak semenjak megang perusahaan karet Bapak kan duit bapak nambah ngalir terus tolonglah bor kamu dikasih uang berjuta-juta baju kok beli dirombenya kayak gini selanjutnya bulu kayak gini saya sih kalau jenis malu orang tua kamu kamu mau lupa namanya duang putin anak-anak waktu di beli akan di lupa nyarinya barang-barang second lagi tolong nggak apa-apa untuk bagus juga untuk besok dibuang baju-baju kayak gitu kasihin itu kuli-kuli waduh murah kayak gitu kok beli lo ini aneh-aneh kok saya sakit putih ini lho bor Bapak itu kan sekarang bisa dikatakan Hai duitnya kan banyak terus jadi kadang-kadang itu Bapak itu bingung mau refreshing gimana gitu loh Bapak udah tua nggak perlu refreshing refreshing apa-apa mending Bapak ini aja Pak nyari-nyari istri lagi gitu Pak kok kamu bentar banget ya maksudnya kalau ya kalau sekarang kan saya ada di rumah ada temennya uang jajan 2 juta jadi empat juta por Bapak ini yang penting gini bor ini kan nantikan ada karyawan Bapak mau kesini dari karyawan Iya ada yang Bapak baru Oh ya 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 ini mau Bapak ya itu terus bener gini bor nanti seandainya ini kamu bisa bantu-bantu Bapak lah maksudnya ya intinya tangan kanan lah walaupun nggak di perusahaan cuman tangan kanan di rumah ada peluang Bapak saya telpon liburan juga akan payah bahaya apa yang Bapak omongin ya saya bantuin lah saya juga akan dapat uangnya dari bahapa gitu loh seperti dari Pak serbuk kopinya Pak Oh iya loh itu siapa Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam ya ini karyawan baru silahkan duduk Iya Pak udah Oh iya Pak omong-omong omong kamu nelponin saya ada apa dah ini lupa mau kasih laporan sambil tanya-tanya saya disini pasti jadi canggung Pak udah diem kamu jadi gini Pak perempuan lirik terus kamu ini kenapa Bapak kasih ke saya berkas yang Bapak kasih ke saya berbeda dengan aslinya Pak loh kan kamu udah tak bilangin waktu itu jadi gini dah waktu itu tak kasih berkas itu kamu ngikutin prosedur apa yang saya omongin Nah sebelum Rina cuti hamil kan kamu udah di briefing kan sama dia data berkas itu yang dikasih sama saya kamu cukup tulis saja nggak usah banyak pertanyaan tapi kayak gitu menyalahi aturan Pak mohon maaf menyalahi aturan karena per satu kilonya itu kan Rp15.000 Bapak ditulis disini Rp13.000 eh kamu kok malah ngajarin saya bukan kamu karyawan baru dah kamu karyawan disini memperbantukan sebagai penggantinya Rina kamu cukup ngikutin apa yang saya bilangin urusan masalah harga itu urusan saya jadi kamu taunya harga Rp15.000 kamu tulis Rp15.000 nggak usah banyak pertanyaan saya mohon maaf lagi sekali lagi mohon maaf kan Bapak sudah dapat gaji persen lainnya Pak bukan dari sini loh denger bukan memotong harga kamu seolah-olah kayak owner aja kamu ini kamu ini disini karyawan baru baru kerja baru satu bulan kamu mau kerja disini mau lama apa mau hari ini saya pecat ya bukan seperti itu mamasnya tapi kan menyalahi aturan begitu Pak denger kamu diam aja geliran perempuan cantik lirik terus komunik denger menyalahnya aturan atau enggaknya kamu itu bawahan saya ya kamu cukup dengerin dan laksanakan apa yang saya perintah kamu nggak usah ngurusin berkas ini yang kamu tahu data yang saya berikan kamu cukup tulis nggak usah banyak pertanyaan denger apa enggak kamu denger Pak baik Pak kamu sih diam kamu baik ya pokoknya apa yang saya ngomongin ditulis masalah harga-harga itu urusan saya kamu ini ngajarin saya orang-orang kamu aja yaudah pokoknya ini seperti itu itu sekali lagi kamu bikin laporan terus kamu protes dengan saya itu sama aja kamu membangkang perintah atasan kamu denger-denger Pak sayain apa yang saya kerja saya suruh banyak pertanyaan saya langsung ke kantor aja Pak ya langsung ke sana ini sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh iya ya Anda ada sini dulu gimana Pak kamu nanti mampir di areal ya Nah itu kan dicek itu waktu pengobatan kan kemungkinan minggu ini nanti kamu ketemuin Mas ajib Oh ya siap butuh obat atau apapun segala macem nanti kamu belajar di situ itu masalah urusan administrasi di lapangan kamu juga yang ikat baik nanti saya langsung lapor langsung ke areal ya Pak permisi Assalamualaikum salam salam kamu ini giliran lihat perempuan cantik ya makanya mau keluar kamu ini bukan gitu ya Pak lemak memang cantik amat itu dia orang Pak Yaudah yari itu yang kata pokok tadi yang iya itu karyawannya baru-baru sebulan baru-baru intinya pokoknya kamu nggak usah ngelirik-ngelirik perempuan yang di kantor enggak itu ngomong-ngomong tadi Bapak manggil-manggilnya dah dah sudah apa siapa sih namanya namanya itu indah permatasari uh pantesan dah dah tuh garang kemana Pak ya mau ke kebun lah ngecah gimana saya mau main dulu Pak rumah nyai Pak lama mau ngomong-ngomong pula biarin disini Bapak sendirian saya mau ke rumahnya udah jangan bikin malu orang tua kamu tuh buang bajunya buang nanti tuh bikin malu saya ajak kamu sekarang saya sudah kaya ya Assalamualaikum walaupun salam loh mana Mas Ajib katanya mau ngerabok Oh Rangnya pada di kantor bener banget ini waktunya disemprot bener kata makanya harus laporan deh ini oh motornya aja udah disini sama tasnya juga mana orang loh nah itu wah ini iya mas apa ya kamu yang dirumah tadi kan iya bener oh iya bener oh iya nama kamu siapa tadi kok bapak panggilnya indah indah oh indah aku Boris iya ngomong-ngomong kamu cantik loh hasilnya loh kamu mau sih kerja kayak gini kasih ya eh kalau semisal kamu mau jadi pacar aku mau gak kenapa sejauh ini sih mas walaupun gak kenal aku ini orangnya aku ini dari kota loh masa kamu gak tahu lihat aja pakai aku kayak gini lu eh semisal kalau kamu mau ya eh semisal kalau kamu mau ya enggak 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 aku cuma gini doang loh jangan mas semisal kalau kamu mau jadi pacar aku oh udah pasti enak kamu ya tahu sendiri kan bapak aku aja yang punya pegang yang apa-apa yang punya ini nih kebun karet yang disini sama yang disana juga terus juga apa namanya bapak juga yang megang yang di pabrik eh kalau kamu sama mas udahlah gak usah takut-takut cuma cuma kita berdua doang loh disini mas apa ya ya biasalah mas tuh kamu ini so polos kamu ini siapa sih mas mas saya teriakin ya kok main teriak kayak denger ya satu desa disini siapa yang gak kenal Pak Nova coba bos karet dia pasti kamu teriakin apa coba kalau saya bilang tuh baru saya anaknya Pak Nova mas mas jangan semain amena ya saya disini emang kerja sama bawahnya mas tapi saya waduh kamu ini ya kami tuh cuma pegawai bapakku bawahnya bapakku loh iya saya emang bawahnya bapak sampean tapi atasan bapak sampean tuh masih ada saya kerja sama orang pusatnya mas udahlah orang pusat maka usah dipeduliin yang jelas-jelas aja Pak Nova bos wah eh kok kamu gitu sih kamu ini cantik loh jual mahal saya masih lapor justru itu kita berdua mas saya teriakin teriakin apa mas bilang teriak aja kalau mau teriak disini loh gak ada orang orangnya lagi di kantor lagi di mas nanti buang dulu mas aku maunya sama kamu eh 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 mas gak mau udah loh gak usah malu-malu mas 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 ini orang berpendidikan ya hei kamu semacam-macam sama orang kamu kalau malah demi apa cantiknya nambah udah eh mas mas kurang ajar aduh 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 udah lari dia aduh langsung kena perjuos akhirnya aduh orang ajar dia udah kabur aduh dia bilang gak sama orang kebongkor kayak gini kan udah tak suruh beli obat kemarin ah gimana sih para pekerja ini gimana juga sih indah ini karyawan baru ini sih sebenarnya kemarin dibeliin obat apa enggak sih biar nanti saya marahin aja lah dia itu oh iya bahan ini kan karetnya udah ditebangin sudah masa ya sudah waktu mau ditanam lagi ini berarti saya ngacuin ngadepak moko wah proyek besar lagi ini 10 hektare pohon karet wah keuntungannya pasti luar biasa dari bibit ah yang penting saya ngomong sama bapak moko tapi ya itu tadi karyawan baru itu kayaknya memang anak itu pinter loh berpendidikan susah banget ya apa yang saya kerjain di protes apa yang saya kerjain di protes memang pekerjaan saya gak sesuai SOP saya banyak nggelapin uang wah memang anak itu wah gimana sih Rina ini dulu cuti malah nantinya kayak gitu wah mending saya telpon aja halo dimana kamu dah di kantor ngadep saya ya di areal ini kilometer ya di deket jurang ini yang lahan kosong mau ditanemin karet ini saya tunggu cepet Pak Nolta kok nuruh kesini lagi mana Pak Nolta oh itu ada apa ya Pak kok manggil saya gini duduk saya manggil kamu itu ini masalah pekerjaan kamu jadi gini dah kamu kemarin kan udah tak suruh temuin si hajib bagian yang ngurusin lahan kayak obat-obatan pemukukan segala macem enggak kamu sudah ngomongin semuanya apa enggak udah Pak nah jadi gini dah ini lahan ini kan bongkor harusnya dalam waktu jangka sehari dua hari itu rumput-rumput ini udah kering jadi gini Pak kan kemarin Bapak beli pupuknya itu yang KW sedangkan di laporan itu yang Ori bukan pupuknya obat rumput iya maksudnya obat rumputnya Pak kan jelas-jelas Bapak disitu nulisnya Ori padahal yang Bapak beli KW itu udah menyalahi Pak saya itu selama bekerja disini saya itu beli obat apa yang sesuai yang saya tulis dan obat itu manjur tapi yang Bapak tulis kemarin Ori sedangkan yang dibeli KW Pak berarti sama kamu data itu kamu kasihin ke Acip takarannya dua liter setengah hektare jangan-jangan kamu pakai standarnya lagi ya ya harusnya kan gitu Pak nah ini dah saya tahu kamu anak berpendidikan kamu pinter kamu bekerja sesuai SOP tapi kamu disini dengan kerja bawahan saya kamu harusnya berpikir nyari pekerjaan itu susah gak gampang kamu jangan seenaknya kamu kamu berarti melangkai saya sebagai atasan kamu bukan melangkai Pak maksudnya kan saya tahu loh Pak harusnya segini 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 takarannya segini tapi yang Bapak berikan gak segitu memang benar cuman waktu itu kan udah saya briefing kamu kerja disini ikut aturan saya gak usah ikut ikut aturan SOP dari pusat kalau ikut aturan SOP memang benar dah tapi kita disini kerjain itu nyari untung tau gak kamu harusnya kamu tuh ngikutin bukan cuma masalah cari untung Pak tapi gimana nanti kelanjutan karet kita Pak ini perusahaan besar itu gak memiliki sepenuhnya karyawannya jadi kita harus berpikir diri kita sendiri Pak jangan korupsi Pak itu kan sudah bagian kita Pak dikasih segitu Pak udah denger kamu gak usah banyak omong apa yang saya suruh harus kamu kerjain gak usah banyak omong lah kamu dari tadi ngajarin saya sih bukan ngajarin Pak tapi kan emang seharusnya begitu Pak udah ini Pak Pak ini duit untuk kamu apa Pak saya gak butuh ini Pak ini duit untuk kamu Pak ini bukan hakses Pak pegang itu duit untuk kamu kamu cukup diem menurutin apa ke atas kalau seandungnya kamu masih seperti itu saya buka gak bakalan saya nerima kamu saya juin ke pusat biar kamu di present Pak tapi ini bukan hakses Pak karena kamu tidak sesuai dengan prosedur apa yang saya bicarakan intinya seperti itu saya gak mau tahu Pak ini bukan hakses Pak kamu ini songong banget sih maaf Pak dah kamu gak mau nerima duit saya berarti kamu sama aja gak mau nerima duit apa kata saya bukan begitu Pak maksudnya pokoknya kalau ada apa-apa di kantor ini saya gak mau bantu kamu dah kamu tahu sendiri saya dekat dengan owner yang punya perusahaan ini inget camkan itu seandainya kamu bantah saya hati-hati kamu di kantor ini gak berkelama kamu disini oke Pak saya langsung kembali gak usah bikin gaduh lagi sana ngajar kamu ini tuh ini kalau diterusin gak bakalan bener dikorupsi terus menerus keselapor ini halo assalamualaikum waduh papa kemana juga kok kayak indah sih waduh ngapain dia disini gak kerja yang saya kirim udah fix ayo kamu eh eh ngapain kamu disini bukannya kerja habis kerja mas eh eh biar aku juga eh habis ketemu bapaknya mas mas hei bapakku kemana sekarang pulang udah udah ke kantor udah diem kamu diem dulu gara-gara kamu masih sakit punya aku itu kan salah mas diem bapakku tadi kemana pulang udah ke kantor udah ke kantor udah ke kantor udah ke kantor maksud kamu gimana pulang udah ke kantor maksudnya udah ke kantor mas tadi kamu lihat kamu teleponan ya saya teleponan sama saudara saya lah dikira saya gak tau kamu ngapain coba disini bukannya ini jam kerja aku malah disini bukannya di kantor saya kerja mas saya habis kesini ketemu sama bapaknya mas oh punya alasan sekarang bapak sekarang udah di kantor tadi juga denger-dengar kamu nutup telpon itu data-data maksudnya apa kamu data-data maksudnya oh jangan-jangan kamu saya telepon orang kantor mas jangan-jangan kamu mau korupsi ya disini saya bilangin bapak saya kamu ya saya gak duen korupsi mas diam kamu saya teriak lagi nih gak takut saya sekarang saya tedang lagi saya udah pake pengaman tenang aja mau apa kamu sekarang ha mau rendang tendang udah aman sekarang mas dengerin dulu kalau kamu berani macem-macem tadi aja sampe ngomong-ngomong maksudnya data-data itu apa aku denger loh saya nelpon orang kantor mas aku bisa mencat kamu nyuruh bapak aku bisa-bisa kamu keluar dari kerjaan mas saya mau pulang mas saya mau ke kantor mau ngapain kamu gak usah kantor-kantoran kamu lah maksudnya gimana sih mas mas orang kerja aja gak bener apa saya emang gak bisa teriak karena disana sepi mas disini saya bisa teriak karena disini rame pemungkiman bener kan apa omong saya bener juga ini mana kotak saya mana macem-macem kamu ya kaciman luar biasa memang gak salah-salah saya itu tiap bulan pengajilan saya itu bersih itu 60 juta awet yang harga umumnya 15.000 saya bisa lebih hidang saya mangu as memang gak salah 60 juta dalam satu tahun 700 juta berjaya bisa wah memang gak salah memang saya itu kerja memang harus seperti itu ya memang duit itu sangat-sangat lah berguna kalau gak ada duit hancur hidup ini bagi saya saya hitung dulu lah murah buang kemarin pak woi lagi ngitungin kamu ini biasa pemasukan pengeluaran begini minta bagiannya Pak banyak banget ini enggak usah baca kamu nggak mudeng juga yang penting kamu taunya uangnya apa-apa tapi tuh banyak banget ini ini kertu kredit 250 juta-50 juta nggak papa namanya anaknya orang kaya kok cuman satu nanti kamu kalau mau gimana bawa tewek kamu ditanyain anaknya siapa Hai anaknya nopak orang kaya jelas kalau itu waduh banyak banget ini ini pengeluaran papa ini buku ini buku ini buku pribadi nggak boleh ada yang doang kamu juga cuman kamu doang karena kamu anak saya jadi nggak papa udah kalau kayak gitu tapi gini Pak ya penamanya kuni tadi mau keluar Pak tapi Hai apanya mau hujan Pak masalahnya mobil bawa mobil mobilnya masih baru dicuci Pak lain-lain nggak apa-apa mobil masalahnya nanti besok bapak mau beli mobil Fortuner luar biasa ya berarti yang itu buat saya Pak ya yang Honda Jazz itu buat Oh ya makasih Pak baik bapaknya kalau beli baju yang bagus baju rombok pakai terus bikin makhluk orang tua cekamu ini warnanya sama kayak punya bapak kalau nggak punya bapak udah luntur berapa ini baju mahal cuman karena sudah tua baju mahal ya kayak gila bisa selama kamu jelek misalnya Pak unar ke Rp50.000 apa bakar beli itu omol warna celana sama baju orang kaya ya udah coba kayak ampas tahu coba lihat sutra Hai kok jin coba apa ini ini sering dipakaiin yang iya iya ngarit itu ganti jin yang bagus aja bayang Halo Waalaikumsalam Pak oh iya iya Pak loh 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 udah nyampe kecamatan pak waduh kenapa nggak bilang pak sebelumnya kalau mendadak kayak gini kan saya jadi nggak enak lupa waduh berarti ini udah mau nyampe rumah saya enggak ngomong-ngomong saya pesan-pesenin rendang kasih padang kesukaan Bapak lupa Oh Oh udah mau nyampe dong Oh ya udahlah Pak saya dengan Pak saya di rumah kita kita Pak Waalaikumsalam kebetulan gua keluar dulu ya Nanti dulu maksudnya bursa-bursa besar itu mau datang Oh yang atasannya Bapak juga itu ya onar pemilik itu kebunan nama Pak Dwi jadi nanti saya kenalin Bapak yang ganjel ini jadi saya kenalin ke busa kami temukan anak kuliahan nanti siapa tahu dengan dengan melihat kepolosan kamu dan muka kamu itu muka ya bisa dikatakan memelas memelas enggak sih musuh lapar enggak cuman saya orang blow on jadi kun bus itu lihat orang asli gitu loh Oh ya tapi kamu nyampe nggak ya Pak percuma aku kuliah kalau nggak nyampe sama Bapak kamu harusnya menyentuh apa Bapak kamu pokoknya gini nangka itu Bapak nanti Bapak kenali sama Pak namanya Pak Moko Moko orangnya baik Oh iya makanya Bapak itu selalu gelap itu tadi karena orangnya baik kalau bisa itu kalau dia itu nyalon DPR saya coblos dua ya kalau dua maaf ya gugur romba nggak boleh Pak nah yaitu tak kayak gulput gitu Pak enggak tapi kan berarti kan kecintaannya lebih itu Oh ya masuk akal nanti disinggirkan dulu silahkan masuk Aduh Allah Pak Pak Moko nggak ngasih kapal emang sengaja saya datang disini khusus untuk menemui Pak Nova Oh silahkan masuk silahkan masuk ini siapa ini ini putra saya Pak yang kuliah di seberang Pak ganteng banget Iya kita ngebungu berdiri silahkan masuk ya kan duduk Pak Oh iya iya udah lu biasa aja nggak apa-apa loh Aduh Allah mimpi apa saya ini kedatangan pak bos besar ini iya enggak mimpi Pak ini tadi sambil ngecek lahan yang di Hai Tulang Bawang tapi ada mau jualan lagi masih di seputaran enggak jual dari sini di daerah Totokaton Oh iya tahu Pak yaitu udah-udah di udah-udah harga jadi jadi nanti kan tinggal aku buka cabang sana perkebunannya tinggal nanti nyari karyawan atau orang-orang percaya bahwa di sana gitu pas itu Pak memang itu Pak yang saya mau ngomongin juga Pak Pak gimana Oh ya ambil minum ah mau minum susu apa minum kopi apa teh Pak udah ambilin air mineral aja ya memang Pak Mokoni orangnya atletis jadi atletis gimana Pak yang olahraga yang atletis ya Pak Nova ini ya biasa lagi berkat Pak Moko Alhamdulillah saya itu sangat-sangat betah saya megang kepercayaan yang sudah diberikan sama Pak Moko terhadap saya Pak jadi tapi sayang Pak waduh enggak enak banget saya ini Pak enggak enak Bapak Moko datang ke sini itu mendadak kalau enggak ngabarin pasti saya suguhin kesukaan bapak peceloncong memang itu aku didari itu itu memang makanan favorit saya ini loh kalau prinsip saya Pak walaupun cita ini sudah sukses mungkin sudah jadi orang ya berhasil yang pastinya tapi kita jangan melupakan makanan tradisional karena itulah yang makanan siap ya kalau saya sih gini Pak namanya pekerjaan juga apalagi saya sepenuhnya diamanan kami oleh Pak Moko dan diberi kepercayaan apa yang saya kerjakan pasti itu bisa menyenangkan hati Pak Moko yang seharpon itu Pak Oh ya gini Pak makanya saya meluangkan waktu tadi menelpon Pak not found datang ke sini saya ini setelah saya cek data-datanya pemasukan tuh kok sekitar enam bulan ini pemasukan penghasilan dari pabrik sama perkebunan kok menurun drastis jadi untuk pendapatan saya pemasukan itu kok ini tanya nggak sesuai Pak itu permasalahnya Pak saya boleh ngeliat ini boleh ngeliat laporannya jadi gini Pak ya ini sebelumnya saya ngobrol tentang masalah pendapatan berkas administrasi perusahaan kita jadi gini Pak memang dalam kurun waktu enam bulan ini hasil karet kita itu agak menurun Pak menurun itu dari getah Pak beginilah kalau menurunkan dari getah seharusnya tidak mungkin terjadi Pak kenapa segala macam obat-obatan begitu untuk perangsang getahnya terus untuk rabu-rabunya itu kan dari pabrik kita ngambil atau beli yang nomor satu yang benar-benar bagus Pak jadi gini Pak di laporan itu sebenarnya FIG Pak FIG itu apa yang administrasi pegawai-pegawai admin kita itu sesuai dengan data jadi untuk khusus obat-obatan dari segi pupuk dari obat-obatan rumput ya itu sesuai standar Pak coba bisa lihat diambil laporannya jadi laporannya itu sama anak buah saya Pak jadi sama anak buah saya dibawa nanti jangan-jangan waduh coba saya telepon dulu Pak ya halo Assalamualaikum lagi di kantor kamu datang ke rumah saya bawa berkas-berkas yang sudah saya tanda tanganin semua itu ya yang saya suruh itu ini ada Pak Moko ini ya sekalian saya kenalin ya udah cepet saya tunggu ini kamu ini gimana sih cepet mohon maaf Pak ini jadi gini Pak ini kebetulan dana bahasa ini yang baru-baru satu bulan lebih mungkin data itu data itu apa salah nulis apa gimana Pak yang jelas intinya gini Pak data itu sudah di fikan dan dari awal sampai bulan akhir tiap awal bulan sampai akhir bulan itu sesuai Pak dengan harga pendapatan pengeluaran itu sudah ada di situ semua tapi seharusnya Pak kalau data ini modifikan otomatiskan ini di koreksinya apa-apa kenapa terjadi seperti ini kesalahan siapa ini sesuai dengan schedule data itu Pak Iya dan waktu Iya saya tahu saya itu selalu ngecek procek dari data-data yang dari bagian-bagian job-job masing-masing Iya itu harus saya periksa Pak nggak ada satupun itu yang lain jadi seperti itu Pak ini orangnya Oh ini disini kamu yang karyawan baru ini loh ini karyawan baru ini pengganti siri Nayang lagi cuti amin ya ya Hai kenalin dulu ini Pak Moko ini pemilik perusahaan dan perkebunan yang kita kerja di situ di sini dulu silakan jadi gini dah saya menerima laporan Pak Moko katanya omset kita itu menurun setiap bulan jadi kamu itu nulis laporan mungkin salah kamu itu setiap bulan sebelum-belumnya nggak ada permasalahan berarti kamu tidak sesuai dengan SOP pekerjaan perusahaan kamu coba bisa saya harusnya kamu tahu kalau kayak gitu kan bikin malu atasan kamu bener kan Pak udah pasti bener Pak nih enggak ini salahnya salah gimana ini udah dibuat-buat ini sesuai Pak harga karet satu kilo 15.000 Pak Iya itu dibuat-buat itu sekali dikalikan aja Pak saya bisa merediksi berapa berapa puluh ton itu karet hasilnya ya kan kalau dikalikan 15.000 uangnya berapa sudah paham tapi kenyataannya enggak jadi perbulannya berapa saya udah tahu yang laporan fikir masih bawa nih udah ngomong apa Pak Nova korupsi enggak cuman dari pabrik ataupun penjualan memanipulasi harga tapi Pak untuk Pak juga sudah korupsi tentang harga ataupun opo juga obat-obatan nih seharusnya beli yang ori tapi Bapak beli yang KW yang harganya separuh separuh daripada harga yang ori sekarang Pak untuk Pak mau bilang apa Wah ini kayaknya fitnah ini Pak fitnah dari kamu kamu ini fitnah saya ya saya itu nggak pernah nama-namanya selama bekerja di perusahaan ini saya itu nggak pernah manipulasi data berarti kamu fitnah jangan-jangan kamu yang ngasih laporan ini dikirim ke Pak Moko ya wah Pak dia ini yang fitnah pasti Pak ya ini data ini dipalsukan Pak Oh ya nggak saya palsukan Pak eh waktu kemarin juga Pak ya apa waktu aku nyari Bapak kekepun kekepunan yang sebelah sana nah aku kan ketemu indah ini teleponan nggak tahu sama siapa ngomongnya data-data gitu Pak nah mungkin pemalsuan data ya ini nah ini Pak berarti DIT Kongkalikong Pak dengan perusahaan lain Pak mau menjatuhkan kita tanggal berapa waktu indah teleponan sama seseorang itu tanggal kemarin tanggal masih tanggal 12 Pak tanggal 12 ya itu teleponan sama saya itu itu datang dari dari untuk saya kalian udah korupsi pantas selama ini Pak Noppa ya selama ini Pak Noppa saya percaya untuk megang perusahaan tapi kini gitu kenyataannya ya saya lebih percaya sama indah daripada sama kalian lupa indahkan orang baru Pak fitnah dia Pak fitnah dari mana nah ini Pak yang memasukkan data ini Pak ini Pak ini ya Bapak itu kenal saya udah lama dia lho baru Pak lebih kenal lama dia daripada sama kamu berarti lah kok bisa Pak maksudnya ini indah ini belum lama pulang dari luar negeri habis kuliah Hai jadi begini ceritanya 12 mau diajak kemana sini sebenarnya mau jalan-jalan Pak Pak Hai adem aja Pak 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 kenapa udah siap Pak kemana Pak ya pengen ke mall baru pulang Oh iya juga butuh baju-baju sih enggak lupa kenapa kok kayaknya banyak pikiran ngelamun gitu Iya loh ini ini masalah pekerjaan bapak lu kenapa nih gimana ya Hai pabrik karet bapak sama perkebunan yang di desa judul bukti Oh iya yang dua kebun itu kan bukan dua sekarang jadi sepuluh oh sepuluh dan ya dulu waktu dipegang sama Pak Darto itu perkembangannya bagus dong tapi kok setelah yang legang kepercayaan bapak kan pada terkena meninggal sadar namanya Pak Nopay Tegang kok air awalnya sih imbang-imbangan aja biaya omsetnya sama waktu dipegang Pak Darto setelah itu akhir-akhir kok nampak parah lho maksudnya Hai omset penjualan karetnya turun drastis terus untuk ini loh untuk pengeluaran biaya perkebunannya itu tinggi sekali tapi Bapak mau ngecek belum bisa karena apa karena Bapak sibuk untuk yang lahan-lahan dan yang lainnya di luar daerah iya itu yang jadi berbicara sekarang ini berarti Bapak tuh kayak curiga gitu nggak sih sama itu orang kalau semisal asofirullahnya korupsi gitu kan Bapak takutnya yang Bapak takutkan seperti itu kita harusnya pakai cara lain deh gimana cari cara gimana kalau semisal aku tuh aku ikut kerja jadi karyawan Pak jadi bisa aku mantau gitu loh Pak Oh iya iya jadi aku bisa mantau gerak-geriknya itu orang gimana terus duitnya itu dia itu kok bisa nggak imbang pengeluaran sama penghasilannya itu bagus loh boleh sih Pak jadi besok aja besok aja langsung biar Bapak masukin salah satu orang untuk bisa menerima kamu jadi karyawan itu ya ya tapi jangan sampai ada orang yang tahu nggak percuma bapaknya kalian kamu jauh-jauh berarti Mbak Indah ini anaknya Pak Moko lah iya tuh udah sekarang alasan kalian apalagi kelihatan kan kamu kan yang lebih paham lagi ini ini yang dikorupsi banyak sampai berapa ini 700 juta saya nggak mau tahu Pak ini udah fake saya mau telepon polisi Bapak saya pecat enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak Bapak sudah atau Bapak sudah mengkhianati kepercayaan saya Pak Bapak sudah mengkhianati kepercayaan saya pokoknya enggak bisa ini bawa ini laporan palsu Bapak tahu kamu nggak bisa Bapak saya pecat Bapak saya pecat juga saya laporkan ke pulih